Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa haula wa la quwata illa billah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammadin Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ama ba'du Pernah denger gak ketika asyarakat perkahwinan Itu biasanya kilawati Al-Quran dulu Biasanya ayatnya apa yang dibaca itu Wa min ayatihi ankholakolakum min anfusikum azwajah Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah Inna fi dhalika la ayatillikawmin yatafakkarun Ini kalimat sakinah mawaddah wa rahmah Diucapkan dalam membaca Al-Quran Lalu pengantin pria perwakilannya Menyampaikan sambutan Mudah-mudahan Mendapatkan sakinah mawaddah Kemudian sambutan mempelai perempuan Juga dalam penerimaan Juga isinya mudah-mudahan Mendapatkan sakinah mawaddah wa rahmah Lalu pak naibnya juga kadang-kadang ikut pidato nih Seramah juga naibnya Isinya sama Sakinah mawaddah wa rahmah Nanti dalam khutbah nikahnya Sakinah mawaddah wa rahmah Sampai doa penutupnya pun Isinya mudah-mudahan Pengantin ini mendapatkan sakinah mawaddah wa rahmah Berapa kali tuh diulang-ulang Berapa kali Sariqilawa Sambutan dua Sambutan mempelai laki-laki Ketiga Sambutan mempelai perempuan Keempat Pak naib Kelima Khutbah nikah Yang keenam Enam kali diulang-ulang Sakinah mawaddah wa rahmah Alhamdulillah Langkasin paham Dikiranya Sakinah Rumah itu seperti ini Sakinah kacamata Mawaddahnya HP Rahmahnya rokok Tiga-tiganya dikantongi Dikiranya gitu Itu saja sudah jelas Nah makanya kita dalam membaca Al-Quran juga sama Harus sangat teliti Jangan lewatkan satu huruf pun Apakah huruf mad Apakah huruf asli Jangan lewatkan satu huruf pun Karena semua memandung makna Ketika bicara Sakinah Itu Allah menyerahkan kepada kita Yang membangun Sakinah Bukan Allah yang memberi Tapi bagi tugas Makanya Litas kunu Litas kunu itu Failun Mudare Mansubun bin Lam Paham gak Wa alamatunasbihi Hadfun Nuni Wa fa'iduhu Damirun al-waw Berarti kita yang membangun sakit Baru semua wadah itu Akan Dijanjikan Allah Kalau Sakinahnya selesai Allah berjanji Paham gak Gak paham kan begitu Nah itu persoalannya Iya Jadi Allah menjajah kedua Mawadah dan Cinta Cinta Nah itu kan Mawadah itu Bukan itu Begini Tadi saya bilang apa Pindah tempat Tempatnya beda Namanya beda Bentuknya berbeda Namanya beda Nah kita ini Mawadah menyebutnya cinta Menjadi tidak jelas Padahal maksudnya Mawadah itu Cinta Yang diberikan oleh Allah Bagi sepasang suami istri Yang sudah menikah Dan sudah berhasil membangun Sakinah Itu namanya Mawadah Kalau belum kawin Namanya apa Ya bukan Mawadah Nah itulah sebabnya Kalau tidak cinta Jadi ini Setelah pendahulung aja dulu Begini Kalau saya Baru ketemu Dengan Gadis-gadis Yang manis-manis Ini Pak Anaknya sopan Santu Pakai bahasa bebasan Sangat hormat sekali Cantik celita Saya kagum gak Tetapi saya belum banyak kenal Hanya tahu Sekedar Anak itu cantik Sok sebagainya Itu namanya Al-Wuddu Belum cinta Namanya Al-Wuddu Nah kalau sudah berkenalan Kamu anak mana Orang punya dimana Saya sudah datang ke rumahnya Sudah sering SMS-an Sudah mencaduk kerinduan Kepengen ketemuan Paham gak Ini namanya Al-Aisku Kalau sudah tidur bareng Namanya Al-Ghoromu Kalau sudah nikah Namanya Al-Mawad Datuk Paham gak Nah itulah yang jadi persoalan Nah Kalau Al-Hubu siapa Al-Hubu itu netral Cinta dunia Disebutnya Hubud Dunia Cinta akhirat Hubul Akhirat Cinta Allah Hubullah Cinta Rasul Hubul Rasul Cinta tanah air Hubul Watan Cinta perempuan Hubul Merah Itu persoalannya Nah ini kan tidak ada Dalam bahasa kitanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!